Kita ke sorotan lainnya saudara, tak terima diganggu saat asik bermain catur, seorang dokter menampar anak balita berusia 3 tahun di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi dokter menampar anak balita ini pun terekam kamera pemantau. Rekaman video CCTV memperlihatkan ketika dokter yang sedang bermain catur menampar anak balita berusia 3 tahun hingga terjatuh di warung kopi di Jalan Anggrek Raya, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya bibir anak luka terbentur kursi. Kejadian dipicu karena korban menghampiri dokter dan mengambil bidak catur yang sedang dimainkannya. Pelaku, emosi, sontak memarahi dan menampar korban. Kursi dan menampar korban menghampiri kursi. Kursi dan turunnya berhenti, berhenti, berhenti berhenti, berhenti berhenti, berhenti berhenti berhenti. Atas kejadian ini dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar kini telah dipecat dari pekerjaannya. Manajemen Rumah Sakit telah memberhentikan secara tidak hormat dokter tersebut, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Umum RSU Bahagia Makassar. Pihak rumah sakit menyayangkan kejadian ini dan menyatakan tak ada bantuan hukum yang diberikan kepada mantan pegawainya tersebut. Pihak rumah sakit sangat menyayangkan kejadian ini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagi kita semua. Dan pihak rumah sakit sudah melakukan rapat internal tadi siang jam 2 di kantor ini dan diputuskan pihak rumah sakit mengambil sikap tegas, memperhentikan yang bersangkutan dari jabatannya berserta satunya sebagai pegawai rumah sakit Umum RSU Bahagia Makassar. Diberhentikan langsung ya? Iya, diberhentikan langsung. Tak disangka, seorang pria yang berprofesi sebagai dokter, Tega, menampar anak balita berusia 3 tahun hanya karena diganggu saat sedang bermain catur di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Balita ini pun terjatuh hingga terluka akibat terbentur, usai ditampar. Tidak terima dengan kekerasan yang dialami sang anak, orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Iya benar, orang tua dari korban telah melaporkan secara resmi di SPKT Polrestabes Makassar pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023. Karena sudah dilaporkan secara resmi di Polrestabes Makassar, maka saat resmi di Polrestabes Makassar, yang akan uni di PPA, akan saya segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya. Cari alat bukti. Sudah ada seksi di periksa? Yang sudah diambil ke terangnya? Pelapor. Pelapor ya. Menurut orang tua korban, sebelum penganiayaan terjadi, ia sempat meminta maaf kepada sang dokter atas perbuatan sang anak yang telah mengganggu permainan caturnya. Namun pelaku justru terus memarahi, bahkan menampar sang anak. Atas perbuatannya ini, selain harus beradapan dengan hukum, pelaku juga telah dipecat dari pekerjaannya sebagai wakil direktur umum RSU Bahagia Makassar. Arief Tirtana, Kompas TV Makassar Selengkapnya, Sudara, terkait dengan kasus dokter menampar anak balita di Makassar, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Edwafiq Aziza. Selamat malam, Aziza. Bagaimana penanganan kasus oleh polisi sejauh ini? Selamat malam, Nitya. Memang sejak orang tua dari Balita yang mengalami kekerasan dari pengunjung yang datang begitu di warung kopi dari ayah dari korban ini, setelah sehari setelah diperhatikan kekerasan keinginan orang tua melayangkan pelaporan kepada flores Tabat Kota Makassar. Dari pelaporan dari orang tua dari Balita berusia 3 tahun ini, kemudian pihak kekerasan langsung melakukan pemeriksaan dan juga menerima laporan dari saksi yang mana ayah dari korban yang menjadi saksi dari pemeriksaan ini, kemudian pihak flores Tabat Kota Makassar juga telah mengambil alas sisi yang berupa sisi diri, di mana di dalam sisi diri tersebut diperlihatkan bagaimana kondisi dalam warung kopi ketika pengunjung yang sedang bermain catur, kemudian pemilik warung kopi ini bersama dengan anaknya berusia 3 tahun melewati meja tempat pemain catur tersebut bermain, dan saat kemudian ayah dari korban ini melihat begitu suasana saat pengunjung ini melakukan permainan catur, kemudian bayi berusia 3 tahun ini kemudian langsung begitu mengambil bidik catur di atas meja dari pengunjung. Saat kejadian itu kemudian kontak dari pengunjung ini melakukan melayangkan tamparan kepada kepala bayi balita berusia 3 tahun ini. Dari rekaman institusi yang terlihat kemudian itu menjadi bukti yang kemudian dikumpulkan oleh pihak kepolisian Flores Tabat Kota Makassar, namun untuk pemanggilan dari terdekat pelaku dokter inisial NG, masih akan rencananya akan dilakukan pemanggilan di minggu ini. Sementara Kasi Sumas Tabat Kota Makassar, Lando AS juga sedang merangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada ayah korban dan juga penyelit warung kopi yang terletak di jalan angre Kota Makassar ini juga sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait. Baik, jadi proses hukumnya sedang berjalan, bagaimana dengan tempat pelaku bekerja rumah sakit ini? Bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait dengan kasus ini? Ya, untuk hari ini pihak rumah sakit bahagia Kota Makassar, hari ini Minggu 30 Juli 2023, telah melakukan pembicatan secara tidak korban kepada oknum dokter inisial NM. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh legal konsultan rumah sakit bahagia Muhammad Faharudin, yang memang Muhammad Faharudin juga membenarkan bahwa dokter oknum dokter inisial NM ini memang bekerja sebagai pegawai di rumah sakit bahagia, namun dokter NM tidak melakukan proses dan juga tidak melakukan pelayanan medis kepada korban. Dokter NM yang merupakan pensiunan dari dinasi kesehatan provinsi Sulawesi Selatan ini memang bekerja di rumah sakit bahagia Kota Makassar sebagai pegawai struktural dan juga merupakan pejabat, yakni sebagai wakil direktur rumah sakit bahagia. Nah, dan sudah dikonfirmasi dari pihak rumah sakit sendiri bahwa hari ini tepat 30 Juli 2023 sudah dilakukan pembicatan secara 24. kepada dokter NM, di mana setelah pembicatan ini kemudian dihasilkan setelah keluarga dari korban pemilik warung kopi di Jalan Anggrek Raya Kota Makassar ini melaporkan ditaan penganyayaan menghadapan di bawah umur di Kabupaten Sambes Kota Makassar. Tentara sihat rumah sakit bahagia sebenarnya juga menyayangkan peristiwa tersebut dan mengharapkan bahwa tiga pelaku dokter NM bisa bertanggung jawabkan peristiwa tersebutnya. Baik, terima kasih. Wafiq Aziza melaporkan untuk Kompas TV.